Sebelum Arya Saloka, rupanya peran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta sempat ditawarkan pada Rizky Bilar. Mengutip Serambi Indonesia, sayangnya proyek dengan Amanda Manopo itu ditolak kekasih Lesti Kejora dengan alasan pekerjaan lain. Artis yang kini tampil di sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak II itu mengungkapkan bahwa seharusnya dirinya memerankan tokoh Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Hal ini disampaikan langsung oleh Rizky Bilar saat berbincang dengan Raymond Kulik melalui vlog yang diunggah pada minggu tanggal 25 April 2021 lalu. Menurut Rizky Bilar, ia baru mengetahui hal tersebut setelah ia menelpon salah satu petinggi MNC Pictures sebagai PH Sinetron Ikatan Cinta. Ia mengaku bahwa dirinya hanya ingin mengucapkan selamat atas kesuksesan Sinetron Ikatan Cinta. Namun, Rizky Bilar terkejut saat diberitahu bahwa peran Aldebaran di Sinetron Ikatan Cinta seharusnya dimainkan olehnya. Meski demikian, Rizky Bilar tidak merasa menyesal karena tidak memerankan sosok Aldebaran dalam Sinetron Ikatan Cinta. Sebab menurutnya setiap orang memiliki rezeki masing-masing dan mungkin itu bukan rezeki untuknya. Ia mengungkapkan, jika dirinya memerankan sosok Aldebaran dalam Sinetron itu, belum tentu juga ia akan bertemu dengan Lesti. Terima kasih telah menonton!